Melalui pemaparan Profesor Santos dalam bukunya, disebutkan bahwa peristiwa tenggelamnya benua Atlantis, berlangsung sekitar 11.600 tahun yang lalu. Peristiwa ini selain menyebabkan Atlantis lenyap, juga membinasakan sekitar 20 juta penduduknya yang saat itu sudah dalam kebudayaan yang modern. Ada pun untuk penduduk yang masih bisa selamat, menyelamatkan diri menggunakan perahu. Peristiwa migrasi dengan perahu, akibat bencana alam pada era Atlantis, juga digambarkan dalam simbol-simbol suku Mesir kuno, Inca, Maya, Aztek, dan beberapa tradisi kuno. Namun belum jelas, apakah bencana ini masih satu era dengan Nabi Nuh atau bukan. Karena besarnya peristiwa ini, zaman Es Pleistosen yang saat itu terjadi selama beberapa ribu tahun, menjadi berakhir. Es yang selama itu melingkupi mayoritas permukaan bumi mencair, karena tertutup abu. Abu hasil letusan pilar Hercules, yang setelah diteliti lebih lanjut secara literal khususnya karya Plato, menurut Profesor Santos adalah Gunung Krakatau Purba. Ada pun pilar Hercules yang lainnya, adalah Gunung Dembo. Dahsyatnya letusan Krakatau ini memutuskan Pulau Jawa dan Sumatra, meluapkan air yang berada di dekatnya ke angkasa, sehingga menimbulkan hujan besar dan badai, menimbulkan tsunami, mencairkan es, dan menaikan permukaan air laut hingga 200 meter. Akibat berlangsungnya bencana itu, Atlantis tenggelam sekitar 150 sampai 200 meter. Selain dari manuskrip kuno peninggalan Plato, kemungkinan besar, Atlantis terletak di Indonesia. Ini dikuatkan melalui metode Quranik Arheologi, atau penelitian dari teks-teks Kitab Suci Al-Quran yang dilakukan oleh Kepala Arkeolog Penelitian Gunung Padang, Ali Akbar. Meneliti dari manuskrip Al-Quran tentu dibolehkan karena dalam arkeologi, Al-Quran adalah artefak. Pada faktanya, Nabi-Nabi sebelum Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam Al-Quran, tidak ada identifikasi geografi di mana mereka itu diturunkan. Nabi Adam, Nuh, Hud, Idris, Saleh, dan seterusnya itu tidak disebut dimensi ruangnya, tidak jelas dari mananya, baru kemudian Nabi Yusuf disebutkan dari Mesir. Nabi-Nabi Praibrohim tidak disebutkan. Namun dari segi waktu, dapat diperkirakan waktunya adalah antara 25.000, sampai 5.000 tahun sebelum masehi. Yang mengejutkan, dalam rentang tahun ini terjadi kekosongan sejarah, di mana belum ditemukan penjelasan tentang kejadian sejarah apa saja yang terjadi pada kurun waktu itu. Fakta ini, membuat seluruh kemungkinan menjadi mungkin. Karena kosongnya sejarah ini, maka semuanya jadi mungkin. Karena, tidak ada tertulis di Al-Quran di mana sebenarnya Nabi-Nabi itu. Sebagai contoh, tidak pernah disebutkan di manakah Nabi Adam diturunkan dari surga. Yang disebutkan hanya Nabi Nuh, yang bahteranya mendarat di Bukit Judi. Namun, Judi artinya tinggi. Jadi, Bukit Judi adalah bukit yang tinggi. Dan yang memusingkan kepala, yang namanya Bukit Ya Tinggi. Di sana tidak dijelaskan tertinggi, atau lebih tinggi dari Bukit Mana. Selain itu, umatnya para Nabi terdahulu ini, disebutkan hancur karena menyembah berhala. Berhala itu umumnya batu, berarti itu zaman Megalitikum, dan kita bisa menemukan seluruh situs Megalitikum di seluruh dunia, bahkan banyak di Sulawesi. Itu pun, kalau berhalanya terbuat dari batu. Bagaimana kalau berhalanya berbentuk api? Gunung? Kayu? Atau yang lain? Kemungkinan, bangsa-bangsa terdahulu berasal dari Atlantis, yang juga kemungkinannya ada di Indonesia menjadi terbuka lebar. Fakta bahwa Atlantis berada pada sekitar 11.000 tahun yang lalu, menjadi mungkin. Dalam dua dekade terakhir, memang diperoleh banyak temuan penting soal penyebaran dan asal usul manusia. Salah satu temuan penting ini, adalah hipotesa adanya sebuah pulau besar sekali di Laut Cina Selatan, yang tenggelam setelah zaman es. Hipotesa itu, berdasarkan pada kajian ilmiah seiring makin mutakhirnya pengetahuan tentang arkeologi molekuler. Salah satu pulau penting yang tersisa dari benua Atlantis, adalah pulau Natuna di Riau. Berdasarkan kajian biomolekuler, penduduk asli Natuna diketahui memiliki gen yang mirip dengan bangsa Austronesia tertua. Bangsa Austronesia diakini memiliki tingkat kebudayaan tinggi, seperti bayangan tentang bangsa Atlantis yang disebut-sebut dalam mitos Plato. Ketika zaman es berakhir, yang ditandai tenggelamnya benua Atlantis, bangsa Austronesia menyebar ke berbagai penjuru. Mereka, lalu menciptakan keragaman budaya dan bahasa pada masyarakat lokal yang disinggahinya dalam tempo cepat, yakni pada 3.500 sampai 5.000 tahun lampau. Kini, rumpun Austronesia menempati separuh muka bumi. Austronesia sebagai rumpun bahasa, merupakan sebuah fenomena besar dalam sejarah manusia. Rumpun ini memiliki sebaran yang paling luas, mencakup lebih dari 1.200 bahasa yang tersebar dari Madagaskar di barat, hingga pulau pascah di timur. Bahasa tersebut, kini dituturkan oleh lebih dari 300 juta orang. Terima kasih telah menonton!